Halo gengs, gue Imam, jadi hari ini tuh gue mau buat video review helm lagi jadi sebelum kita buka helm ini jadi gue cerita sedikit ya jadi helm ini tuh pertama kali gue liatnya tuh di instagram tapi sebenernya helm ini tuh udah lama ada ya gue liat di instagram tuh bentuknya tuh kayak undik gitu bagus gitu kan mirip shape dari jekrus gitu jadi karena penasahan dan sebenernya juga gue butuh helm half face jadi gue langsung ke toko helm terdekat aja sih buat nyari apa ada yang jual gitu kan barangnya udah ada disini langsung aja kita buka jadi di paket pemblender sebenernya kita dapet box sama buku manual gitu tapi gue gak ambil cuy gue langsung ambil helmnya aja biar lebih mudah dibawahnya kan jadi ini sarungnya doang gue ambil jadi helmnya seperti ini ini warnanya yang putih karena disana tuh jualnya cuma dua warna gitu kan yang satunya doff, hitam doff gitu terus yang ini putih glossy kenapa gue milih yang ini? karena yang putih glossy tuh lebih clean aja sih lebih mirip juga sama jekrus gitu jadi poin pertama yang ingin gue sampaikan itu apa aja yang gue suka dari helm ini yang pertama tentunya dari shape-nya ini yang menyerupai jekrus walaupun sebenernya hanya sekilas ya karena di bagian ventilasi sama shape yang ini tuh beda sama jekrus terus untuk masalah detail kayak T sih rapi ya gak ada bagian yang ini di fisik helmnya jadi semua aman ini semua aman terus lanjut ke bagian busa jadi busanya itu menurut gue tebal ya halus dan bagian liternya ini rapi cuy ya halus gitu dan ini tuh sebenernya size-nya L ya tapi gak tau kenapa di fisik helmnya ini XL ini di apa di bagian dalam masih agak susah sih jadi di bagian dalamnya itu di busanya L ya ini kalau kalian bisa liat nah terus untuk beratnya sendiri sih standar ya gak begitu ringan gak begitu perat juga terus apalagi untuk visor ini visornya unik juga sih karena visornya itu tebal cuy ya dari halem-halem outface yang biasanya gue pake lebih tebal ini cuy nih bahannya tuh yang lebih tebal terus di ujung sininya itu ada shape gitu kan kayak gini jadi lebih bagus dan panjang jadi bisa menutupin sampai dagu kira-kira sampai dagu lah ini bisa dibuka dari sini dan yang untuk visornya lagi tuh disini ada buletan kecil ini ada buletan kecil jadi ini tuh berfungsi sebagai ini ya ngelog visornya gitu di helm di bagian sini kalau kalian bisa liat ya di kamera atau keliatan apa enggak jadi ini bisa ngelog gitu nah jadi ngelog gitu kan lebih safety aja sih menurut gue dan detail-detail lainnya itu kayak yang di samping sini disini ada kayak aksen karbon gitu kan kayak bahan karbon tapi ini plastik biasa cuma dibuat beraksen karbon gitu kan terus lanjut ke bagian yang gue kurang suka dari helm ini tuh karena ini putih ini kan putih mutiara entah kenapa di bagian ventilasinya ini dan pembuangan belakangnya tuh warnanya berbeda dengan batok helmnya ini kan putih mutiara gitu sedangkan ini tuh putih bersih jadi agak beda aja sih kelihatannya tapi ya enggak masalah lah karena ini juga kan detailnya kecil jadi ya biasalah terus lanjut ke bagian batok depan disini ini tuh kayak kurang rapi ya menurut gue atau mungkin karena helm ini aja yang kecil gue juga enggak merhatiin tuh gue merhatiin ini pas udah nyampe di rumah sih jadi dia agak kurang rapi di bagian sini dan untuk busanya karena busanya ini tebal dan halus kayak gini jadi untuk size helm ini tuh gue rasa lebih kecil kebanding helm halus lain yang gue pake karena biasanya helm itu kan gue muat sedangkan L ini tuh nge-press gitu kan nge-press tapi bagian batoknya tuh nyaman hanya aja di pipinya itu mungkin karena terlalu tebal jadi dia agak ini ya agak nindi gitu di bagian sini coba kita pake aja ya kalau dipake tuh posisinya kayak gini ya bentuknya kayak gini dipakainya yang juga gue suka itu sama ukuran batoknya ini agak besar tapi busa dalamnya ini tuh kecil cuy padahal ini ukuran L tapi kalau gue ngambilnya XL itu malah problemnya tuh kayak gini malah goyang ya karena batoknya longgar tapi pipinya nyaman ini pipinya agak agak ini ya gak sempit tapi kayaknya 2-3 minggu kemudian bakalan kecil seiring dengan pemakaian kalau untuk batoknya sih feelnya tuh dapat ya dari depan sampai belakang itu emang bener-bener nyentuh lama kepala jadi rasanya lebih safety lah ya kebanding kopong kayak XL ya mending gue ambil L 2-3 minggu 2-3 minggu lagi bakalan nyaman lagi kok untuk harganya sendiri ini kan dibanderol tuh 300 ribuan 330-3,5 ya kalau disini menurut gue harganya worth it sih gak begitu murah gak begitu mahal jadi dalam ini tuh emang untuk mid-range gitu kan half-face-nya kalau yang diatasnya ini ada NFJ tapi harganya 900 ribu bagi gue sih kurang worth it aja lebih lebih baik di save aja duitnya buat keperluan lain oke mungkin segitu aja sih menurut gue tentang helm ini karena rasa penasaran dan emang gue butuh half-face jadi gue butuh ini cuy cakep sih menurut gue jadi buat kalian yang nyari half-face bisa cobain ini kyoto dari kyoto ya gak begitu mahal kok tapi sesuai lampa yang kita dapetin dari kyoto ini oke thank you for watching this video and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati